Kata Allah Azza wa Jal Kalian jangan tertipu Dengan kehidupan dunia Nipu loh dunia ini Antu bener-bener tertipu Makan enak Wee Isu masuk rumah sakit Jadi enak banget nih Iya usah Itu dunia Kenyamanannya berbalut Dengan penyakit Kesantaiannya berbalut Dengan penyesalan Tidaklah beriman Bersamanya Kecuali sedikit Sembilan ratus lima puluh tahun Diceritakan Bahwa yang beriman Hanya delapan puluh orang saja Bahkan Anaknya sendiri Tidak ikut beriman Maka kita bersyukur Kepada Allah Atas nikmat hidayah Yang diberikan Dan kita tidak berhenti Memohon hidayah tersebut Berulang kali Dalam keseharian kita Kita mengatakan Ihdinas siratul mustaqim Tadi waktu sholat subuh Dua kali kita mengatakan Kalau kita tidak Kobliya subuh Ketika duhur Kalau kita hanya sholat duhur saja Empat kali kita mengatakan Ihdinas siratul mustaqim Ketika sholat asar Kita juga mengatakan Ihdinas siratul mustaqim Maghrib Kita mengatakan Ihdinas siratul mustaqim Baru saja kita menyelesaikan Sholat isya Dan kita juga mengatakan Ihdinas siratul mustaqim Karena memang Nikmat yang paling besar Nikmat yang paling agung Yang tidak dapat dibandingkan Dengan pakwan siti ini Tidak dapat dibandingkan Dengan dunia dan isinya Itu nikmat hidayah Allah mengatakan Man yahdillah Falamudillara Barang siapa yang diberi petunjuk Oleh Allah Tidak ada yang bisa Menyesatkannya Maka semoga Allah Mematikan kita Di atas hidayah Dan petunjuknya Yang kalau bukan Karena hidayah Allah Kita tidak akan dapat Merasakan nikmat hidayah itu Allahumma Salli wa sallim Ala abdika Wa rasulika Sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Ya Allah Semoga salawat dan salam Berkah dan nikmat Senantiasa Engkau curahkan Untuk hamba Kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Alaihi salatu Wassalam Untuk keluarga beliau Untuk isteri Isteri beliau Untuk putera Puteri beliau Dan untuk seluruh Sahabat Nabi Semoga Allah Meridukan kita Bersama mereka Amma ba'd Jamal rahimakumullah Malam ini Malam ahad Ngapain orang Di malam ahad Biasa Nah Mereka dulu Mengatakan malam minggu Malam yang panjang Kita melihat Orang meninggalkan rumah Sibuk Imam mencari Kenikmatan Buat kedua matanya Imam buat perut Karena mereka berpikir Sudah bekerja Dari sejak hari Senin Sampai hari Jumat Atau sampai hari Sabtu Mereka berpikir Bahwa malam ahad itu Malam untuk bersenang-senang Jamal rahimakumullah Sebagian manusia itu Tidak tahu Kenapa dia Diciptakan Maka seorang pegawai Yang tidak tahu Kenapa Dia Diterima kerja Dan dia juga Tidak tahu Apa pekerjaan Yang harus dia Lakukan Maka dia Bingung Dia hanya Hadir Mungkin dia Fingerprint Kemudian dia Duduk Dia pegang Handphone nya Dia mulai Bermain game Kenapa Karena dia Anda tidak tahu Mau ngapain Di sini Kira-kira Berapa lama Orang ini Akan bertahan Di kantor itu Mungkin Dipecat Dikeluarkan Dari sana Kita harus Sering mengingatkan Umat manusia Dengan tujuan Hidup Dunia ini Bukan untuk Dikejar Dunia ini Untuk Ditinggalkan Kita semua Tahu Orang mati Di Indonesia Disebut apa Meninggalkan Dunia Meninggal Dunia Terus Kenapa Mengejar Dunia Kalau untuk Ditinggal Masalahnya Dunia ini Indah Dunia ini Manis Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Dunia Hulwatun Khadirah Dunia Ini Manis Rasanya Hijau Warnanya Orang itu Senang Sama yang Iju-Iju Jangan Wa Innallaha Mustakhlifukum Fihah Fayandur Kayfata'amalun Allah Jalla Jalalu Menciptakan Kita Di dunia Ini Untuk Menjadi Khalifah Khalifah Itu Artinya Generasi Yang Akan Digantikan Oleh Generasi Selanjutnya Kita Melihat Orang-orang Yang pergi Meninggalkan Dunia Dan tahu-tahu Kita berada Di posisi Dia Dan Sistem Pekerjaan Di negeri Kita Itu Mengingatkan Kita Dengan Hakikat Manusia Ada Pensiun Kenapa Dia pensiun Pensiun Itu Diberhentikan Dengan Terhormat Ada Orang Di PHK Dengan Tidak Terhormat Pensiun Itu Diberhentikan Lu Kenapa Engkau Akan Digantikan Dengan Orang Lain Sampai Presiden Pun Akan Digantikan Dengan Orang Lain Engkau Akan Pergi Siapa Presiden Pertama Kita Soekarno Kemana Dia Sekarang Belanja Di Pakon City Mungkin Dia punya Apartemen Di Sini Mungkin Dia punya Istana Di Sini Gada Pergi Gantinya Soeharto Anak Mau Tanya Sama Yang muda Muda Berapa Tahun Soeharto Jadi Presiden Berapa Tahun Yang Yang Muda Muda Yang Tua Tanya Yang Tua Tau Lah Yang Muda Antum Merasa Muda Jangan Yang Muda Antum Ini Masih Muda Sekali Antum Tau Sama Pak Harto Oh Gak Tau Masya Allah Dia Gak Tau Sama Pak Harto Gak Tau Dia Mau Ditanya Berapa Tahun Gak Tau Dia Kenal Sama Pak Harto Tidak Juga Nah Ini Kenal Sama Suharto Tau Berapa Tahun Jadi Presiden Dia 30 32 Tahun Tahun Dari Mana Dapet Bisikan Dari Mana Kasih Adih Bayangin Jamai Sekelas Suharto Yang Yang Pernah Menjadi Presiden Selama 32 Tahun Gak Dikenal Sama Anak-anak Ini Gak Perlu Mereka Mengenal Memang Sudah Mati Sudah Pergi Meninggalkan Dunia Dulu Ada Sebuah Lokasi Yang Selalu Dikenang Oleh Masyarakat Cendana Keluarga Cemara Cendana Iya Cendana Betul kan Cendana Selesai Sudah Hilang Hilang Mereka Pergi Diganti Suharto Diganti Oleh Biji Habibi Habibi Dulu Sampai Lupa Dia Sampai Lupa Habibi Betul Tapi Antum Salah pun Gak 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 Gitu Habibi Itu Punya Mobil Di Garasinya Kalau gak Sama Mercy Kuno Yang Pemiliknya Hanya Beberapa Di dunia Ini Harganya 64 M Ditinggal Sama Habibi Bayangin Ditinggal Sekelas Habibi Yang Cerdas Yang Pinter Yang Bisa Bikin Pesawat Matipun Mobilnya Gak Dibawa Pesawatnya Pun Gak Dibawa Diganti Oleh Abdurrahman Wahid Berapalah Menjadi Presiden Tiga Tahun Diganti Oleh Ibu Megawati Ganti Ganti Terus Berganti Itulah Kehidupan Dunia Tapi Jadi Masalah Ada Orang Yang Mengejar Sesuatu Yang Akan Ditinggalkan Waras Enggak Ada Orang Ngejar Layangan Tau Waktu Dulu Layangan Putus Rebutan Oleh Layangan Habis Ditinggal Kira-kira Kata Sohibnya Belayu-belayu Sampai Kesel Terus Ditinggal Kok Tinggal Sampai Yang Meninggal Pun Bingung Maka Sebagian Orang Yang Meninggal Itu Apa Yang Dia Katakan Ya Allah Balikkan Aku Ke Dunia Ternyata Ada Sesuatu Yang Harus Dia Bawa Dia Tidak Bawa Dia Tinggal Ketika Allah Mengatakan Dan Infakkan Dari Apa Yang Kami Rizkikan Kepada Kalian Infakkan Keluarkan Belanjakan Berikan Sebelum Kalian Meninggalkan Dunia Faya Faya Kula Rabbi Lalu Dia Mengantarkan Rabbi Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku Faya Kula Rabbi Lau La Akhartani Ila Ajalin Kari Kalau Engkau Tunda Umurku Sedikit Saja Sedikit Dekat Ajak Lima Menit Apa Yang Dia Lakukan Fa As Sodak Yang Dia Pikirkan Adalah Harta Aku Mau Sedekah Aku Mau Berbagi Kenapa Karena Dia Capek Capek Ngumpulin Harta Kemudian Dia Tinggal Maka Dia Ingin Bersodakah Aku Minas Salihin Aku Jadi Orang Orang Yang Soleh Jamah Maka Kalau Bicara Dunia Ini Sangat Banyak Sekali Ayat Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Fitnah Dunia Yang Kita Disuruh Berhati Hati Di Hadis Yang Tadi Ketika Nabi Alayhi S.W.A. Mengatakan Allah Menjadikan Kalian Khalifah Khalifah Di Muka Bumi Ini Maka Dia Tidak Melihat Bagaimana Kalian Berbuat Bagaimana Kalian Beramal Lalu Beliau Mengatakan Fattakud Dunia Wattakun Nisa Kalian Hati-hati Sama Dunia Ini Hati-hati Halalnya Dihisab Haram Diatab Sampai Yang Halal Itu Akan Dihisab Akan Ditanya Dapet Dari Mana Kemudian Kemana Kau Infakan Dua Pertanyaan Berkaitan Dengan Harta Dan Hati-hati Dengan Fitnah Wanita Karena Biasanya Orang Kalau Sudah Berharta Akan Berpikir Wanita Tidak Tidak Berharta Pun Tetap Mikirkan Wanita Sahi Saya Jangan Berpikir Oh Banyak Harta Enggak Orang-orang Miskin Pun Memikirkan Perempuan Bahkan Nabi Alayhi Salat Tuhan Mengatakan Aku Tidak Meninggalkan Sebuah Fitnah Sebuah Ujian Yang Lebih Berbahaya Buat Kaum Laki-laki Lebih Daripada Wanita Makanya Kenapa Wanita Kok Enggak Dikumpulkan Bersama Di masjid Ini Kenapa Pada saat Ibadah pun Perempuan Enggak boleh Bareng-bareng Sama Laki-laki Nah Siapa yang Mau jawab Kenapa Menggoda Antum Antum Pernah Digoda Sama Wanita Perempuan Itu Enggak Usah Ngodain Kita Kita Udah Tergoda Enggak Perlu Antum Dipanggil Enggak Perlu Dia Lewat Aja Antum Sudah Padahal Dia Enggak Ngapain Antum Itulah Fitnah Nya Wanita Makanya Tadi Anda Sampaikan Ibadah Pun Enggak Boleh Kalau Ibadah Aja Enggak Boleh Bareng Gimana Di sekolah Seharusnya Tapi Terkadang Kita Lupa Dengan Fitnah Tersebut Allah Azzawajal Di surat Fatir Ayat 5 Mengatakan Ya Ayuhannas Wahai Umat Manusia Semuanya Manusia Dengarkan Karena Nanti Ada Manusia Yang Ketika Di neraka Dia Mengatakan Lau Kunna Nasma Au Na Til Makunna Fi Ashabi Kalau Dulu Di dunia Kita Itu Mau Dengar Mau Ngerungok No Dan Mau Mikir Kita Nggak Akan Masuk Surga Nggak Akan Masuk Neraka Kenapa Mereka Masuk Neraka Karena Nggak Mau Denger Diajak Pengajian Nggak Dateng Ketika Melihat Instagram Lewat Pengajian Dicepetkan Lewat Dunia Berhenti Dulu Lewat Perempuan Kelewat Diturunkan Oh Apa Gila Maka Orang Orang Itu Akan Berkata Nanti Kalau Kita Dulu Mau Mendengarkan Ketika Dikasih Tahu Mau Memperhatikan Paling Nggak Merenungkan Tadi Dia Melihat Loh Iya Pak Harto Mati Biji Habibi Mati Abdurrahman Wahid Mati Ibu Mega Nunggu Mati Lu Iya Cuma Kemudian SB Ditinggal Mati Sama Istrinya Megawati Ditinggal Mati Sama Suaminya Dan Semua Nunggu Mati Presiden Kita Sekarang Bapak Jokowi Bentar Lagi Akan Diganti Dan Dia Akan Nunggu Mati Kemudian Gantinya Pak Prabowo Sama Nunggu Mati Semuanya Makanya Ketika Orang Itu Nggak Mau Mendengarkan Nyesel Dia Padahal Yang Namanya Kematian Itu Nggak Pandang Umur Oh Orang Takut Ustaz Anak Gimana Ustaz Dia Baca Berita Akan Terjadi Gempa Yang Dahsyat Yang Akan Menghantam Indonesia Loh Gempa Belum Pasti Mati Pasti Kok Tenang Awak Yang Pasti Tenang Yang Belum Pasti Bingung Emangnya Gempa Pasti Terjadi Yang Disebutkan Itu Belum Tentu Tapi Nanti Kiamat Betul Akan Terjadi Gempa Maka Maka Azzawajal Mengingatkan Kita Ya Ayyuhannas Wahai Manusia Maka Yang Bukan Manusia Nggak Usah Ngerungok Yang Cecok Nggak Usah Dengar Karena Ini Panggilan Buat Manusia Ada Kocing Mungkin Nggak Nggak Ngerungok Nggak Ada Gunanya Buat Engkau Ini Buat Manusia Inna Waqdallahi Hak Sesungguhnya Sesungguhnya Janji Allah Itu Pasti Benar Ada Surga Ada Neraka Kehidupan Ini Akan Berakhir Benar Janji Allah Itu Kata Allah Kalian Jangan Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Nipu Dunia Antuk Benar Tertipu Makan Enak Wena Usat Isu Masuk Rumah Sakit Jadi Enak Itu Dunia Kenyamanannya Berbalut Dengan Penyakit Kesanteannya Berbalut Dengan Penyesalan Pernah Ngeliat Orang ketawa Dari pagi Sampai Surian Pernah Guyut Ada Jangan Tidak Ada Dibawa Sama keluarganya Rumah sakit jiwa Seharusnya Ada waktu Diam Dia Waktu Nangis Tapi Guyut Bahaya Mungkin Syaraf Nangisnya Mati Jangan Itu kehidupan Yang kecil Nunggu besar Tapi Banyak Yang mati Sebelum besar Yang Sehat Nunggu Sakit Kenapa Lab Itu Laris Dan Yang Check up Di lab Itu Orang kaya Orang miskin Kenapa Orang miskin Tidak Check Wayang Mati Mati Bersusat Cuma Orang kaya Semakin Takut Check up Apalagi Ada Yang Tiap Bulan Check up Kenapa Karena Dia Tau Dia Nunggu Sakit Aku Nunggu Sakit Kalau Dia Lihat Oh Koleksurnya Naik Iya Ini Yang Anak Tunggu Memang Terus Ya sudah Minum Obat Bulan Depan Cek Lagi Cek Lagi Cek Alhamdulillah Sehat Mati Jangan Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Dulu Ada Permainan Namanya Monopoli Tau Anak-anak Mungkin Tidak Tau Itu Permainan Dunia Orang Nanti Berhenti Di Hotel Dibeli Hotel Tidak Tunggu Hotel Nanti Lewat PDIAM PDIAM PLN Pembengsin Aku punya PDIAM Punya Pembengsin Punya Hotel Terakhir Turut Tidak Tentek Hotel Tidak 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 Jangan sampai kantum ditipu Sama tukang tipu Siapa tukang tipunya? Iblis Iblis itu tukang tipu handal Iblis itu sekolah dimana? Iblis itu Sampai hari ini tidak mati Bayangin ya Dia berhasil godain Nabi Adam Nipu Nabi Adam Siapa yang tahu ucapan Iblis Kepada Nabi Adam Nah Antum kadang-kadang dengar ucapan itu Lalu Nabi Adam aja kena tipu Apalagi antum Maka ya suruh baca A'udzubillah minasyaitanirajim Nah Oh Masya Allah Kasihkan ke beliau Iya Iblis itu mengatakan Hal adulluka Ala syajaratil khuldi Wa mulkin La yabla Adam Mau gak kau kasih tau Pohon khuldi Khuldi itu artinya kekekalan Jadi kalau antum ditanya Apa yang dimakan oleh Nabi Adam Jangan ngomong pohon khuldi Itu Iblis yang ngomong pohon khuldi Pohon khuldi Pohon kekal Engkau kalau makan itu akan kekal Wa mulkin la yabla Dan kerajaan yang tidak ada habisnya Makan Nabi Adam Tapi godain Iblis bukan sehari Dua hari Tiga Berhari-hari Terus Sampai Akhirnya Kebohongan itu Seakan-akan kenyataan Kita itu digodain sama syetan itu Ya tadi Iblisnya gak mati Iblis berhasil godain Nabi Adam Turun Nabi Adam dari surga Godain kaumnya Nabi Nuh Berhasil Lanjut ke kaumnya Nabi Hud Lanjut ke kaumnya Nabi Soleh Nabi Adam mati Nabi Hud meninggal dunia Nabi Soleh meninggal dunia Iblis masih hidup Sampai berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Kemudian Bayangkan kaumnya Nabi Ibrahim Bakar Nabinya Atas bisikan siapa? Iblis Dan nanti Iblis itu gak mau disalahkan Berhasil menggoda Kaumnya Nabi Musa Fir'aun Sampai ngaku Tuhan Berhasil menggoda Kaumnya Nabi Muhammad SAW Khuraish pada waktu itu Abu Jahal Abu Lahab Paumannya Abu Talib Meninggal semua para Nabi Meninggal Nabi kita Muhammad SAW Iblis masih hidup Bagaimana pengalaman dia Menggoda manusia Jangan ditanya Profesor Profesor itu cuma berapa tahun Profesor itu berapa tahun? 60 tahun jadi profesor Ini Iblis ribuan Mungkin puluan ribu tahun Sangat ahli sekali Dan dia nanti Ketika di neraka Dia ngomong Falatalumuni Ocuk disalahkan aku Kalian jangan nyala aku Celalah diri kalian Aku itu gak punya kekuatan apa-apa Aku gak punya kekuasaan Bisa menyesatkan kalian Tidak Terus apa yang dilakukan Iblis 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 Aku cuma bisik-bisi Aku cuma manggil Kamu yang melok Awamu yang melok Aku cuma Gini-gini Awamu melok Iblis Falatalumuni Betul Iblis itu tidak bisa Memaksa antum Makan haram Gak bisa Iblis itu tidak bisa Memaksa antum Berzina Dia tidak dikasih Kekuatan sama Allah Untuk memaksa Gak bisa Dia hanya Ngajak Hanya berbisik Apakah Iblis Memaksa Nabi Adam Untuk makan dari pohon itu Enggak Ngomong Maka Allah katakan Jangan sampai Kalian tertipu Dengan Kehidupan dunia Dan ditipu Sama Iblis Dunia sudah menipu Dibisik-bisikin Sama syaitan Lalu kata Allah Inna syaitana Lakum Aduun Sesungguh syaitan Itu bagi kalian Adalah musuh Fattakhiduhu Aduwa Jadikan dia Musuh Innama Yadu'u Hizbahu Liakunu Min ashabis Sa'ir Dia itu mengajak Kelompoknya Untuk menjadi Penghuni raka sa'ir Jamal rahimahkumullah Sebelum tidur Kita itu Baca doa Agar kita ingat Sama mati Bismillah Amutu'ah Ketika bangun Dari tidur Nah Apa doanya Bangun tidur Pernah bangun tidur Iya Apa doanya Bangun tidur Yang keras Yang keras Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa'l-Ihnusyur Artinya apa Tetangganya artinya Nah Fadal Masya Allah Kita akan Kembali Masya Allah Barak Fadal Ingat 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 sama Allah 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 yang menghidupkan Dan mematikan kita Dan kita akan kembali Kepada Allah Azza wa'ajal Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tidak melarang Sahabatnya Untuk berdagang Tidak Fadal Mau cari Dunia Fadal Tapi jangan sampai Ambisinya dunia Karena Engkau akan meninggalkan dunia Ketika Solat Jumat Apa kata Allah Wahai orang-orang beriman Apabila dikumandangkan Apabila dikumandangkan Panggilan ya Untuk solat Jumat itu Segera kalian Menuju Zikrullah Tinggalkan Perdagangan Tinggalkan Saat itu Tinggalkan Itu lebih baik Buat kalian Kalau kalian mengerti Fa'idha qudiyatis solat Kalau sudah Selesai solat Fantashiru fil ardi Wabtagu min fadlillah Wadhkurullaha kathiran La'allakum tuflihun Setelah saya solat Silahkan bertebaran Di muka bumi ini Cari Dari karunia Allah Azza wa Jal Carilah Ada perintah kita Untuk mencari dunia Mencari karunia Allah Azza wa Jal Untuk apa Untuk dibawa ke akhirat Karena dunia ini Jembatan Menuju akhirat Kalian cari Bukan habis solat Duduk di masjid Jangan berpikir Islam itu Akhirat Lunggu di masjid Habis solat subuh Duduk di masjid Sampai Luhur Habis luhur Sampai asar Habis asar Sampai maghrib Oh ternyata Marbotnya masjid Wajar Masjid kerja Tetap Marbot itu Digaji Digaji Dapat Fulus Karena kehidupan Dunia ini Butuh Ongkos Butuh Biaya Kita disuruh Selasai solat Silahkan bertebaran Di muka bumi Cari karunia Allah Azza wa Jal Tapi kata Allah Wadhkurullaha Gathiran Disini nih Pesannya Kalian ketika mencari Karunia Allah Ingatlah sama Allah Kalian tidak dilarang Untuk bekerja Mencari dunia Tapi kalian dilarang Berbuat dosa Dan ketika kalian sudah Mendapatkan karunia Allah Jangan sampai Karunia Allah itu Menjadi sarana Berbuat dosa Itu poinnya Makanya seorang muslim itu Ketika Diingatkan dengan Hakikat kehidupan dunia Agar ambisi dia Bukan dunia Ambisinya akhirat Tapi kerja dia Makanya ketika seorang Ingat Allah selalu Insya Allah Dia akan selamat Ketika mau berbuat sesuatu Ingat sama Allah Oh ini tidak boleh Ini haram Kita berada di masa Yang kata Nabi Sallallahu Sallam Saya ti'alan nasi zamanun Akan datang Satu masa Kepada manusia La yubali Min aynak tasabahu Orangnya tidak peduli Dapat uang dari mana Sudah tidak peduli Amin halalin Amin haram Tidak peduli Halal haram Yang penting dapat Fulus Dan kita seakan-akan Sudah berada di masa itu Ahib batifillah Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhu Ana izin minum dulu Jaman ya Insya Allah Bismillah Alhamdulillah Menceritakan Bahwa Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah lewat Pasar Waktu itu Datang dari Aliyah Aliyah Madinah Itu daerah Yang tinggi ya Daerah Kuba Sana Beliau pulang dari sana Menuju ke Masjid Nabawi Menuju ke rumah beliau Dan para sahabat itu Mengikuti Nabi SAW Kanan kiri Ketika lewat pasar Ketika masuk pasar Beliau melihat Beliau melihat S.A.W. ada anaknya Kambing Cacat Mati Anaknya kambing Cacat Bangkai Subhanallah Nabi SAW lagi sahabat ini banyak Di sekitarnya, wah di pasar orang rame Jualan, ada yang nawar Ada yang membeli Nabi SAW megang kupingnya Anaknya kambing Sekarang kan ada kambing-kambing Yang kita lihat kupingnya panjang Dipegang kupingnya Sama Nabi SAW Beliau mengatakan Siapa yang mau satu dirham Siapa yang mau satu dirham Para sahabat Orang-orang pasar kan pada Dengar suara Nabi SAW Langsung semuanya fokus Konsentrasi melihat Nabi lagi jualan apa ini Nabi nawarkan bangkai Siapa yang ingin ini Jadi miliknya dengan satu dirham Maka serempak sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Kami gak ingin bayar Buat bayar Bayar untuk mendapatkan Bangkai anak kambing itu Kalau masih hidup Mungkin Tapi ini ya Rasulullah Sudah bangkai Cacat lagi Orang itu Mau beli Binatang cacat itu males Apakah sudah mati Mau dibuat apa Mau dibuat apa Itu pertanyaan Kalau Nabi SAW mengatakan Atuhibbuna Annahu lakum Kalian gak mau ini gratis Gak mau Apa kata para sahabat Wallahi Mereka mengatakan Demi Allah Law kan hayyan Lakana aiban fi Kalau dia masih hidup Ya Rasulullah Dia itu cacat Liannahu asak Karena kupingnya itu kecil Fakaifa Wahu wa mayy Gimana Dia sudah jadi bangkai Lalu Nabi SAW mengatakan Kepada para sahabatnya Wallahi Demi Allah Laddunia Ahwanu Alallahi Min hadha Alaikum Dunia itu Lebihina Di sisi Allah Daripada ini Di hadapan kalian Artinya dunia itu Seperti bangkai Yang manusia Mengejar Dari pagi Sampai sore Dari sore Sampai malam Malam sampai pagi Anda pernah ke sebuah perusahaan Perusahaan itu Pabrik Bekerja 24 jam Anda heran Kenapa kok 24 jam Kok gak cukup 8 jam kerja Apa kata dia Sayang Inversinya sudah besar Dikeluarkan disini Tapi bisa gak Antum 8 jam Ya bisa Bisa aja Karena tergantung kita Kita kan owner Tapi orang berpikir Mencari dunia Tadi 24 jam Boleh tidak Boleh-boleh aja Asalkan buat bekal Akhirat Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Pernah Memegang Kedua pundak Abdullah bin Omar bin Khattab Dipegang Kedua pundaknya Lalu mengatakan Kepada Abdullah Kun Kedua pundaknya Mau dikasih nasihat Jadilah Engkau hidup Di dunia Seperti Orang asing Perantau Perantau itu Niatnya apa Niatnya Kalau sudah sukses Pulang Kampung Rata-rata Seperti itu Jadi langkau Seperti orang asing Yang sedang lewat Sebuah kota Berbisnis Di sana Berdagang Di sana Tapi pikirannya Kemana Kampung Ketika dia punya Dapat keuntungan Dapat apa Apa yang dia lakukan Transfer Contoh Teman-teman kita Yang merantau Ke Malaysia Pernahkah Dia berpikir Untuk punya rumah Di Malaysia Tidak Kenapa Buat apa Anak gak mau tinggal Di sini Anak cuma sebentar Di sini Anak kontrak Di sini Berapa lama Kontrak Dua tahun Ya kalau diperpanjang Jadi empat tahun Ya kalau diperpanjang Dia selalu berpikir Akan ada Masa diputusnya Kontrak Maka dia tidak pernah Berpikir Untuk punya rumah Di sana Itu horif Perantau yang memang Terikat dengan kontrak Dia akan kembali Tapi ada perantau Yang berfoya-foya Di tempat perantauan Apa yang terjadi? Ketika masa kontraknya Habis pulang kampung Gak punya apa-apa Beda sama perantau Yang setiap dapat gaji Dia transfer Beli tanah Beli rumah Punya toko Punya sawah Punya usaha Pulang Tenang dia Nabi Sosok menyebutkan Di dunia ini Kita seperti perantau Tadi Seperti orang asing Yang bukan penduduk sana Yang dia akan meninggalkan tempat itu Dan pasti kita meninggalkan dunia ini Seperti tadi Seorang pegawai kontrak Di tempat perantauan Dia akan meninggalkan Tempat perantauan tersebut Maka dikirim Terus-fulus Au'abirusabili Atau yang lebih baik Itu seperti Orang yang transit Ada orang transit Mamanya Antum Dari Mekah Transit di Dubai Dikasih visa 3x24 jam 3 hari Kira-kira Antum disana Beli rumah Beli Api-api Di Dubai Masya Allah Melihat mobil-mobil Bagus-bagus Masya Allah Anak mau beli Loh Antum berapa hari disini Telung Dino Loh Masa tunggu mobil Ya itu ya Tapi anak kepingin gitu Beli dia Dapat 3 hari Balik ke Indonesia Apa kata orang Dan betul Yang lebih utama Kalau kita bisa hidup Di dunia Kalau orang asing tadi Kadang-kadang Kerasan dia disana Kadang-kadang betah Nggak apa-apa Pengen pulang Tapi kalau orang transit Pasti pulang Dan dia selalu Lihat jamnya Apa Loh Bentar lagi pesawatnya Anak takut ketiduran Tahu-tahu pesawatnya Berangkat Ada kekhawatiran Seperti itu seharusnya Kita dengan dunia ini Tidak dilarang Antum untuk mencari dunia Yang dilarang Antum berbuat Dosa Dan menjadikan dunia Ambisi terakhir Antum Terakhir Rasulullah Kalau engkau melihat Umat manusia ini Sibuk Mengumpulkan Emas dan perak Mengejar dunia Menimbun dunia Bayangin jam Orang itu sampai tingkatan Menimbun dunia Yang nggak ada gunanya Buat dia Nggak ada gunanya Maka kenapa Orang itu Bikin tas Harganya Satu miliar Apa aja Ya buat orang-orang ini Yang bingung Duitnya mau buat apa Bingung dia Coba tas satu miliar itu Kasihkan Ke pedagang sayur Diisi apa sama dia Kayak duit Ada harganya Karena memang itu Bukan barang yang bernilai Sebenarnya Tapi kalau emas Kasihkan ke pedagang sayur Tetap bernilai Kasihkan ke presiden Bernilai Itu kalau kita bicara Sesuatu yang bernilai Memang Tapi di dunia Banyak hal-hal Yang sebenarnya Nggak ada nilainya Dibuat-buat nilai Oleh manusia Kenapa Karena orang bingung tadi Sudah numpuk harta Bingung Mau dibuat apa Fulusnya ini Mau dibuat apa Beli Burung Apa yang suaranya bagus Murai Murai batu Murai batu Didengarkan suaranya Masya Allah Bagus Blen Buat sarapan Klik Kebanyakan Fulusnya itu Buat apa Anak Kepingin Sarapan Murai batu Bingung Dengan banyaknya Hartanya Yang dia Dan Kalau bicara Dunia ini Kalau kita Mengejar Seperti ngejar Bayangan kita sendiri Terus Terus Sampai kesel Dia akan lari Dari kita Dan seperti Minum air laut Terus Antum akan haus Tapi kembali kepada Pesan Nabi Kepada Shaddad bin Aus Oh di masjid ini Tidak boleh tidur Iya Tidak boleh tidur Jangan Antum dengarkan Kajian sambil tidur Itu loh Tidak boleh Iya Anak lihat Ada gambarnya itu Dan perhatikan Anak apa Ya Masya Allah Kalau Ngelihat Orang Menumpuk Harta Antum Melihat Kayak tadi Lewat Melihat Orang Dengan Dunia mereka Bikin gedung Gedung tinggi Bikin Hiburan Hiburan Engkau baca doa Ini Dikasih doa Doanya Pertamanya Allahumma Inni As'alukathabata Fil-amr Wal-azima Ta'ala Rushd Ya Allah Aku memohon Kepadamu Keteguhan Dalam urusan ini Dan semangat Yang kuat Tekat Yang bulat Di atas Petunjukmu Aku memohon Kepadamu Semua yang bisa Menghadirkan Rahmatmu Dan aku Memohon Apa saja Yang dapat Menghadirkan Ampunanmu Ya Allah Allahumma Inni As'aluka Syukra Ni'matik Wahusna Ibadatik Dan beribadah Yang baik Wa as'aluka Kalban Saliman Walis Kalau sudah banyak Dunia ini Hasat Iri Dengki Hilangnya Kona'ah Wanita itu Bukan wanita Antum Kalau melihat Pasar Dulu Pasar itu Antum Harus berangkat Ke pasar Sekarang Istri kita itu Duduk di ranjang Melihat pasar Terus-terusan Kalau dulu Pasar Untuk tutup Sekarang Tidak tutup Pasar Tidak tutup Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Panggilan Apa Ya Allah Ada ngomong Kok ingin Dunia Benar Pasar itu Tidak tutup Tidak ada tutup Maka doa itu Sering-sering Kita baca Karena orang Sudah sibuk Mencari dunia Karena murah Dia beli Bukan karena butuh Antum Misalnya sekarang Kiriman lagi Kok itu Kiriman Iya Murah Diskon Lu Kapis yang murah Dituku Ada Temen dulu Di Medina Belum ada Kayak sekarang Dia seorang pegawai Waktu kita ada Urusan di kantor Dia ngomong Ana lagi Rebut sama istri Ana Istri Ana baru Beli sepatu Tumpuan Di rumah Banyak Dia baru Gajian Dia beli sepatu Mungkin 20 Pasang Pulang Kok banyak sepatu Iya bang Lagi diskon Astagfirullah Lazim Jamaih Itu ujian Itu ujian Maka minta Allahumma Hati yang selamat Selamat dari semua fitnah Dari semua penyakit Dan lisan yang jujur Ketika orang Sudah sibuk Dengan dunianya Kejujuran itu Mahal Mahal Orang akan berusaha Untuk mendapatkan Apa yang dia inginkan Antum Antum baca Cari doanya Antum baca Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita Dari fitnah dunia Silahkan Antum bekerja Tapi Jangan Berbuat dosa Silahkan Antum mencari dunia Tapi Jangan Berambisi Dunia Untuk dunia Karena dunia Antum akan tinggalkan Mengambil foto usad Pada saat khutbah Apa boleh Khutbah apa Kalau khutbah Jumat Enggak boleh Kalau lagi kajian Seperti ini Ya tak elok lah Tapi tidak Membatalkan Pahala dia Tapi kalau khutbah Jumat Bisa kehilangan Pahala khutbah Jumat Kita Fokus Dengarkan khutibnya Ustaz saya Setiap hari Solat di masjid Organisasi NU Dengan kunut Subuh Tapi saya Tidak melakukan kunut Karena penjelasan Dari Salah seorang Ustaz Saya hanya diam Dan mengatakan Rabbana Walakal Hamd Apakah selama saya Solat subuh tersebut Tidak sah Atau berdosa Karena saya Pernah mendengar Ustaz Syafiq Mengatakan Bahwa kita harus Mengikuti imam Kunut Hukum asalnya Makmum itu Wajib Mengikuti Imam Dan kalau bicara Tentang kunut Subuh itu Memang Al-imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Mensyariatkan Kunut Dan hadithnya Ada Yang menyebabkan Imam Syafi'i Madhab Syafi'i Dan kalau maliki Juga berpendapat Bahwasanya kunut Subuh itu Adalah Satu hal Yang disyariatkan Setiap Solat subuh Karena memang Ada hadith Hadithnya Hadith Anas bin Malik Radhiallahu anhu Yang mengatakan Qanata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Syahrad Thumma tarah Nabi alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Pernah kunut Selama satu bulan Kemudian Beliau meninggalkan Kecuali solat subuh Beliau tetap kunut Subuh Sampai meninggal dunia Kalau saya hadith ini Waitkan Imam Ahmad Berdasarkan hadith inilah Kemudian Para ulama menyimpulkan Bahwasanya Kita harus kunut Ketika solat subuh Tapi di hadith lainnya Mengatakan Nabi enggak Nabi berhenti Nggak kunut Kecuali kunut nazilah Maka di masanya Abu Bakar Abu Bakar Nggak kunut Umar juga Nggak kunut Maka terjadilah Khilaf Di antara para ulama Bahkan ada Athar ya Ada penjelasan-penjelasan Yang mengatakan Abu Bakar kunut Umar kunut Jadi masalah ini Masalah yang ada ruang Untuk berbeda Pendapat Maka kita harus Berlapang dada Dan ketika Antum bermakmum Anda lebih Mengikuti pendapat Ikuti imamnya Karena imamnya Melakukan kunut Karena ada landasan Walaupun landasan itu Dido'ifkan oleh Imam yang lainnya Seperti itu Tapi kalau antum Nggak mau Nggak apa-apa Nggak bisa dipaksakan juga Hadha wallah Wa alam Sohab Assalamualaikum Ustaz Apakah harta waris Mutlak Tidak boleh Diberikan kepada Anak yang belum balik Kapan waktu yang tepat Diberikan harta warisnya Ustaz Bagaimana jika ada Keperluan mendesak Kondisi anak tersebut Miskin Kekurangan Atau untuk keperluan sekolah Apakah boleh diberikan Ustaz Begini Jadi tidak boleh diberikan Maksudnya itu Tidak boleh diserahkan Uang itu Namanya Anak yatim ini Punya warisan Seratus juta Nggak boleh dikasih Seratus juta itu Tapi untuk Biaya hidupnya Maka Dari uang itu Diberikan Untuk sekolahnya Untuk apa Tapi tidak dikasihkan Uang itu Kapan uang itu Diserahkan Bukan hanya balik Tapi rush Karena ada Anak balik Balik Tapi gak ngerti Cara Menggunakan uang Mamai kalau balik Sekarang umur berapa Nah Untuk udah balik Oh Masya Allah Kapan balik Waktu itu Udah lupa Baik Kita lihat Anak SMA Rata-rata sudah balik Anak SMP Rata-rata sudah balik Tapi coba Kasih warisan Satus juta sama dia Berapa hari Habis Uang itu Jadi Bukan hanya balik Tapi rush Rushed itu Artinya Dia sudah bisa Menggunakan uang itu Dalam Kebaikan Cuma Untuk biaya hidupnya Dia dikasih Untuk sekolahnya Katakan keperluan itu Jadi maksudnya Tidak Jangan dikasihkan Orang-orang bodoh itu Jangan dikasih Duitnya Tapi kasihlah Kebutuhan dia Dia butuh sesuatu Dikasih Butuh hidup Butuh sepeda motor Memang Untuk Sekolah kasih Tapi jangan dikasihkan Uang warisannya Ada anak Dikasih uang warisan Satu M Gimana Tidak sampai setahun Habis Kenapa Tadi Karena dia belum Tidak jangkep Akal Hada Wallahu Alhamdulillah Bismillah Assalamualaikum WRWB Ustaz Jangan Bahkillah Warahmatullahi 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 Itu bagaimana Kalau ketemu orang As Assalamualaikum Maksudnya Supaya Ngurangin Ngurangin Energi yang keluar Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Semoga Allah Menjaga Ustaz Dan kaum muslimin Amin Izin bertanya Satu fenomena Yang saya dapatkan Sebagai mahasiswa Yang merantau Yaitu kita Di daerah perantauan Banyak meninggalkan Kewajiban Sebagai seorang muslim Misalnya Sholat Mohon nasihatnya Ustaz Bagi kami Mahasiswa perantau Yang tinggal di luar Biasanya muncul Pikiran negatif Dan berbuat Maksiat Contohnya Nasihatnya juga Masukannya juga Supaya kami Masih berantau Bisa istiqom Nah Maksudnya Orang yang merantau itu Apalagi menjadi mahasiswa Yang tinggal di kos-kosan Nasihat anak Carilah kos-kosan Yang mengajak kepada kebaikan Maka perlu juga Kita memikirkan Mahasiswa-mahasiswa tersebut Anak ingat Tahun 93 Misal Satu koran Terkenal Indonesia Itu disebutkan Bahwasannya Mahasiswa itu Gak tahu Itu penelitian Dimana Kalau gak salah 97% Sudah gak perawan lagi Mahasiswa Dan yang mahasiswanya Sudah gak berjaka lagi Itu tahun 93 Kalau sekarang Bukan mahasiswa Anak SMA SMP Na'udzubillah Dengan pergaulan bebas Mahasiswa Dianggap Sudah dewasa Sama orang tua Dianggap Sudah bisa jaga diri Tapi Tetap Itu anak-anak Yang perlu bimbingan Maka hendaklah Kau memilih Kos-kosan yang Gak campur Laki perempuan Kemudian Kos-kosan Yang kalau ada Musholahnya Ada musolahnya Kos-kosan yang Orang-orangnya Pada sholat Soalnya kalau tidak Iya Namanya gak ada Yang mengingatkan Kita ini Sama orang tua Dibangunkan aja Kadang-kadang Tidak bangun Anak bangunkan Anak-anak sholat Itu Kadang-kadang Bolak-balik Sebelum subuh Anak bangunin Anak sholat Kobliya subuh Anak bangunin lagi Setelah itu Tidur Gimana kalau dia Di kos-kosan Kira-kira Siapa yang Bangunkan dia Maka dulu Ada seorang ibu Masya Allah Seorang wanita Dia cerita Anaknya Ngekos Di Bandung Kalau gak salah Setiap subuh Ketika fitnah Ketika fitnah Kalau kita Tau lah Pergaulan bebas ini Engkau Tundukkan Pandanganmu Kalau engkau Sudah Mampu Menikah Menikahlah Menikah Emangnya Ada aturan Mahasiswa Gak boleh nikah Gak ada Ngomong Sama orang tua Nikahkan Aku Aku kuliah Tapi nikahkan Karena orang Kalau sudah menikah Itu paling gak Fitnahnya Berkurang Soalnya Kata Nabi Sallallahu Sallam Apabila Seorang itu Melihat sesuatu Yang membangkitkan Syahwatnya Apa yang harus dia lakukan Pulanglah Kepada keluarganya Pulang Kekos-kosan Gak Sopo-sopo Padahal disuruh Pulang gak Keluarganya Kenapa Yang ada Di perempuan Itu Sama Persis Yang ada Di istrinya Kalau gak Mampu Perbanyak Puasa Sunnah Ya Apa mau Puasa Sunnah Ustaz Bayangi Bolong Bolong Ya tadi Lingkungan Yang baik Dan banyak Berzikir Karena Zikir ini Termasuk Yang membentengi Kita dari Bisikan-bisikan Berbuat dosa Jamah Itu mungkin Dapat anda Sampaikan Orang Lebihnya Mohon maaf Kesel Ustaz Nah Insyaallah Lain waktu Apabila Yang anda Sampaikan Benar Itu dari Allah Azza Wajal Nanti Dinaikan ke Ustaz Yang lainnya Apabila Yang anda Sampaikan Benar Itu dari Allah Azza Wajal Kalau ada Yang salah Dan kurang Berkenan Itu dari Diri Anda Pribadi Allah Allah Terlebaskan Terlebaskan Dari Kesalahan Itu Subhanakallahumma Bihamdika Shihadu Alla Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Tuhu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terlebaskan 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 Terlebaskan